Salah satu pemusisi jazz muda Indonesia, Beri Likumahua, hadir di Palembang dalam event festival jazz yang diselenggarakan Palembang Jazz Community. Beri Likumahua yang memiliki nama lengkap Elseos Jeperani M2 Likumahua, lahir pada 14 Juni 1983, mengguluti jazz dengan aliran funk jazz. Ia hadir di Palembang kali ini tidak hanya tampil, namun juga membagi kemampuan dengan pencinta jazz di Palembang. Ketika disinggung menanggapi perkembangan musik jazz di Indonesia, Beri mengatakan para musisi membutuhkan dukungan dari media, khususnya media lokal seperti Sriwijaya Televisi sehingga terekspos. Terima kasih. Apa yang ada di media, sekarang apa yang ada di video, apa yang ada di Bivi, mungkin hanya paling banyak 10% dari musik Indonesia yang sesungguhnya. Karena menurut saya di Indonesia ini baik banget musik yang keren-keren, baik banget musik-musik yang bagus, yang luar biasa, yang indie, yang punya musik dan kualitas yang luar biasa cuma memang gak dapet ekspos, karena mungkin secara rating gak menjual. Jadi kalau dibilang secara musisinya semua maju-maju, kreatifnya makin kreatif, makin menghasilkan sesuatu yang baru, tapi gak didukung, gak disupport sama medianya. Saya berharap sih, aktivitas lokal seperti Sriwijaya Televisi ini bisa membantu dengan memajukan pertama dari teman-teman di Palembang dulu, supaya musik ininya juga bangkit dan mendapat kesempatan untuk bisa dikenal masyarakat. Kalau untuk musik jazz sendiri di Indonesia gimana nih mas? Ia menambahkan, sering mendengarkan musik jazz membuat terbiasa dan akan bisa bermain musik jazz. Dan selanjutnya, dan selanjutnya, berarti nada pertamanya adalah C, nada ketiganya adalah E, nada kelimanya adalah G. Ini basic untuk sebuah chord. Try it.